Oke, saya share screen. Sudah muncul ya di layarnya masing-masing? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, semoga terlihat jelas ya. Ini sudah saya zoom sampai 146 persen. Oke. Fisika untuk SMK itu hanya didapat di kelas 10. Untuk SMK, khususnya untuk kalian, TGA, Teknik Jaringan Akses Komunikasi, itu hanya di kelas 10. Untuk kelas 11 dan 12, tidak ada. Saya sudah pastikan ke Bukaluh. Bukaluh itu adalah yang mengajar fisika di kelas 10 yang lain. Kebetulan saya mengajar fisika hanya di kelas 10 TGA 1 dan TGA 2. Untuk yang 3 sampai 7, itu diajar oleh Bukaluh. Sudah saya pastikan bahwa fisika dapatnya di kelas 10. Dan materinya ada 10 tadi ya, seperti yang di PDF yang sosialisasi tadi yang saya share sebelum modul ini. Itu ada 10 materi untuk setahun ke depan. Semester pertama nanti berapa materi ya, tergantung situasi nanti cukupnya berapa materi. Bisa 4 materi atau 5 materi, bahkan bisa lebih. Kalau lebih banyak dihabiskan di semester 1, enak. Semester 2-nya nanti sedikit materinya. Biar belajarnya tidak banyak-banyak. Oke, fisika jatahnya hanya 1 jam. Berarti saya zoom-nya cepat-cepat saja. Yang penting kalian paham. Suara aku terdengarkan ya, aman ya. Oke, yang pertama ini saya sudah beri modulnya. Oh iya, lupa. Terkait Google Classroom, sengaja belum saya buat. Karena tadi saya coba kontak Bu Faun, saya tanyakan. Bu, kelas 10 apakah sudah dapat email dari sekolah, sedang proses? Insya Allah pekan depan sudah jadi. Jadi, untuk sementara Google Classroom-nya tidak saya buatkan dulu. Nanti kalau email dari sekolah sudah jadi, baru saya buatkan. Biar enak sekalian. Biar enggak membuat dua kali saya. Jadi, sementara misalkan nanti ada tugas, misalkan pengumpulannya lewat WA saja, enggak apa-apa. Saya usahakan tiap pertemuan ada tugas, tapi tugasnya enteng-enteng kok, santai. Oke, saya mulai menjelaskan modul ya. Oh, sebentar ada yang chat. Apa itu? Pak izin off-cam, masalah koneksi. Iya, silakan. Yang off-cam tidak apa. Di-mute juga ya. Di-mute dan off-cam enggak apa-apa. Untuk meminimalkan kendala jaringan. Pokok, fokus ya. Fokus. Boleh sambil nyemil-nyemil, nyemil, minum, makan, enggak apa-apa. Asal enggak tumpah ke HP atau laptop-nya ya. Oke. Oke, saya mulai. Ini modul yang pertama. Besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, ini mesti menjadi bab pertama baik di SMK maupun SMA maupun jenjang yang lain. Bahkan kuliah pun, fisika dasar itu bab pertamanya selalu ini. Besaran, satuan, dan pengukuran. Yang pertama, kompetensi dasar memahami konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan dalam pengukuran. Nanti ada tiga poin penting. Yang pertama, besaran. Yang kedua, satuan. Yang ketiga, pengukuran. Nah, tapi ketiganya ini saling bersatu ya ini nanti ya. Dalam mengukur, kita nanti perlu besaran dan satuan. Karena yang kita ukur itu adalah besaran. Dan setiap besaran mempunyai nilai yang punya satuan. Intinya gitu. Nanti ada contohnya lah. Langsung ke materi. Oke. Kelihatan ya. Semoga kelihatan. Atau perlu saya zoom lagi agar lebih besar ya. Bentar. Oke, kebesaran. Terus gini aja deh. Oke, yang pertama, besaran fisika. Atau mungkin di beberapa buku yang lain namanya besaran fisis. Sama aja. Itu secara atau kalau digolongkan terkait cara pembentukannya, dikelompokkan menjadi dua. Yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, penjelasannya apa? Itu ada bacaan di situ. Saya ambil. Saya sadur dari bola.com, Jakarta. Udah tahu ya, ada Olimpiade Tokyo di Jepang. Tahun ini, 2021. Tapi namanya ini masih tahun 2020 karena, tahu ya, karena seharusnya diselenggarakan tahun lalu. Tapi karena pandemi dipending sampai tahun ini. Jadi namanya tetap Olimpiade Tokyo 2020. Begitu pula Euro kemarin kan Euro 2020. Cuma pelaksanaannya di 2021. Oke. Itu atlet Indonesia sudah ada yang dapat medali ya. Yang pertama, cewek atlet angkat besi. Siapa namanya lupa saya? Binda Cantika atau siapa itu dapat perunggu, kalau nggak salah. Dan yang saya ambil beritanya ini adalah Eko. Nah, Pak Eko. Masuk Pak Eko. Pak Eko ini, kalau nggak salah, sudah empat kali ikut Olimpiade. Dan selalu dapat medali. Nah, Eko Yuli Irawan, dia mengikuti cabang olahraga angkat besi di kategori 61 kilogram putra. Sukses meraih medali perak lewat catatan angkatan besinya seberat. Nah, ini 302 kilogram. Ada pun medali emas diperoleh Livabin dari China, kalau nggak salah ini. Dengan total angkatan 313 kilogram. Atau berselisih 11 kilo dari Eko Yuli. Sementara atlet Kazakhstan mendapatkan medali perunggu lewat catatan angkatannya 294 kilogram. Sengaja saya beri warna ya. Medali perak 302 kilogram. Medali emas 313 kilogram. Dan perunggu 294 kilogram. Oke, lanjut. Nah, itu. Kabar tersebut adalah salah satu pentingnya penggunaan besaran dan satuan. Kita jadi tahu bahwa peraih medali emas adalah peserta dengan nilai total angkatan terbanyak atau terberat daripada yang lain. Pada contoh tersebut, besaran fisika yang diukur adalah masa. Masa dengan satuannya kilogram. Dengan 302, si angkatannya Pak Eko tadi adalah nilainya. Jadi tahu ya. Besarannya adalah masa. Satuannya kilogram. Nilainya 302. Itu ya. Masa 302 kilogram. Nah, besaran masa nilainya 302, satuannya kilogram. Paham ya? Oke. Sama kayak kalian kalau mengukur suhu. Nah, suhu tubuh pakai termometer, baik termometer yang biasa atau yang tembak termogan. Itu kan muncul 36 derajat Celsius misalkan. Itu berarti besaran yang diukur adalah suhu atau temperatur. Nilainya 36. Satuannya derajat Celsius. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini ada intermesio sedikit. Perhatikan bahwa di fisika, besaran masa berbeda dengan besaran berat. Nah, nanti coba cari tahu sendiri apa bedanya masa dengan berat dan mengapa orang Indonesia kok lebih sering menyebut berat badanku 55 kilogram, bukan masa badanku 55 kilogram. Ini udah salah kaprah dari dulu, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi paham ya? Selama kalian pelajaran fisika, yang satuannya kilogram itu adalah masa, bukan berat. Karena nanti besaran berat itu mempunyai satuan sendiri. Jadi, berapa berat badanmu nanti itu harusnya jawabannya satuannya Newton, bukan kilo. Berapa masa badanmu 55 kilogram harusnya seperti itu. Karena berat itu kalau nggak salah satuannya Newton nanti kalau nggak salah. Oke, nanti bisa dicari sendiri. Oke, saya lanjutkan. Jika didaftar, besaran fisika yang ada ini sangat banyak. Namun, dari besaran yang sangat banyak, ternyata satu besaran dapat diperoleh dari besaran-besaran fisika yang lainnya. Contoh, masa jenis dapat diperoleh dari besaran masa dan volume. Yaitu diperoleh dari hasil bagi masa dengan volume. Dan juga yang lainnya. Bisa juga volume. Volume ini kan bisa diperoleh dari panjang, kali lebar, kali tinggi. Kalau bentuknya misalkan balok. Nah, itu kan hasil pengukuran dari tiga besaran panjang ini masing-masing. Panjang, lebar, tinggi. Itu kan leng, ya. Kalau bahasa Inggris leng, ya. Itu panjang suatu benda. Nah, itu ketiga. Ketiga. Tiga. Apa yang namanya? Tiga besaran ini kalau dikalikan menjadi besaran baru yang namanya volume. Luas juga gitu, ya. Luas kan hanya panjang, kali lebar. Nah, itu juga muncul besaran baru, yaitu besaran luas. Nah, itu. Kayak gitu loh maksudnya besarannya. Kayak masa. Nah, nanti ada. Karena adanya hubungan besaran tersebut, tentunya ada kelompok besaran fisika yang lebih mendasar. Dan besaran yang lainnya dapat diturunkan atau dapat dibentuk dari besaran yang mendasar tersebut. Kelompok besaran yang mendasar inilah yang harus ditentukan. Akhirnya dibuatlah kelompok yang namanya besaran pokok. Nah, besaran pokok ini disetujui oleh pertemuan para ahli fisika di seluruh dunia. Ditetapkan tujuh besaran pokok yang kita gunakan. Yaitu ini. Panjang, masa, waktu, kuat arus listrik, suhu atau temperatur, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kalau mau disingkat, terserah kalian mau nyingkatnya bagaimana untuk ngapalinnya. Boleh pamawa, asuin, ju, terserah. Atau biasanya disingkat jiwa SMP atau SMP jiwa. Kalau misalkan SMP jiwa berarti suhu, masa, panjang, jumlah zat, intensitas, waktu, arus. SMP jiwa. Kalau jiwa SMP berarti jumlah, intensitas, waktu, arus, suhu, masa, panjang. Terserah kalian mau ngapalinnya SMP jiwa atau jiwa SMP. Yang penting ada tujuh. Enggak harus urut. Yang penting besaran pokok itu ada sebanyak tujuh saja yang dipakai. Ini adalah besaran yang dasar yang digunakan untuk membentuk besaran-besaran yang lain. Besaran-besaran yang lain, selain besaran pokok ini disebut besaran turunan. Besaran yang dasar hanya ada tujuh. Kalau masing-masing besaran pokok ini dikombinasikan satu sama lain, itu menjadi besaran baru yang namanya besaran turunan. Ada banyak besaran turunan, nanti bisa cari sendiri. Contohnya kayak luas, volume, masa jenis, kecepatan, banyak. Kalau saya daftar, enggak habis satu halaman. Oke lanjut saja, pengukuran dan satuan. Sudah familiar mesti ya kalau pengukuran. Contohnya di sini misalkan guru meminta tiga siswa mengukur panjang meja. Siswa pertama melaporkan 1,5 pak. Siswa kedua 150. Siswa ketiga 1.500 saja. Siapa yang benar? Belum tahu kenapa. Karena ada informasi yang hilang, yaitu satuannya. 1,5 ini tadi satuannya apa? 150 ini satuannya apa? 150 jari kah? 150 jengkal kah? Atau 150 apa? Kan enggak tahu. Nah itulah kegunaannya satuan. Kalau siswa pertama melaporkan 1,5 meter. Siswa kedua 150 cm. Siswa ketiga 1.500 mm. Maka artinya kan sama saja ya. Nah berarti panjang mejanya adalah sebesar itu. 1,5. Itu pentingnya satuan dalam pengukuran. Hasil pengukuran tanpa satuan pasti jelas membingungkan. Kalau misalkan suruh mengukur. Tentukan jarak rumahmu ke sekolah. 100 pak. 100 apa? Kilogram. Kan enggak mungkin. Mungkin 100 meter, 100 kilometer, dan seterusnya. Seperti itu. Harus ada satuannya. Kalau ditanyai terkait besaran. Berapa masamu? Berapa? Kecuali kalau nomor sepatu. Kalau nomor sepatu kan enggak ada satuan. Cuma nomor doang. Nomor rumah, nomor sepatu itu bukan besaran. Karena enggak punya satuan. Oke lanjut. Pengukuran akan berguna jika dilakukan dalam satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang diterima secara umum. Kemudian terdefinisi dengan pasti nilainya. Contohnya, untuk satuan baku, untuk pengukuran panjang. Sudah tahu ya, meter sama teman-temannya. Mulai kilometer, hektodeka, meter, desi, sentimili, dan sebagainya. Kalau di luar mungkin pakai satuan inci. Terserah, sama saja. Kan bisa dikonversi dari meter ke inci dan sebaliknya. Nah, ada yang namanya satuan yang disepakati secara internasional. Itu disepakati pada konferensi ini, tahun lama banget, 1971. Namanya Satuan SI. Satuan yang disepakati oleh sedunia. Sebumi ya. Kalau luar bumi enggak tahu mereka pakai satuan apa. Tanya si alien sana. Oke, disini ada tabel. Untuk besaran pokok tadi kan ada tujuh. Masing-masing besarannya ini mempunyai satuan SI. Yaitu panjang satuan yang disepakati secara internasional. Yaitu meter. Singkatannya M, kecil. Masa satuannya kilogram. Singkatannya KG. Waktu sekon. Ini harusnya S-nya kecil. Otomatis soalnya ini kalau ngetik ya. Belum saya ganti. Singkatannya satuannya S kecil. Arus listrik ampere. Ini memang besar kalau ampere. Singkatannya A besar. Suhu. Bukan Celsius ya yang disepakati sedunia. Tapi Kelvin. Cuma yang familiar digunakan di Indonesia kebetulan adalah Celsius. Kalau satuannya suhu kan ada banyak ya. Ada Celsius, Kelvin, Reamur, Fahrenheit. Ada empat itu. Tapi dari keempat itu yang familiar digunakan di Indonesia adalah Celsius. Sedangkan yang disepakati sedunia itu adalah Kelvin. Toh sama aja kan. Kelvin ke Celsius kan bisa dikonversi. Seperti itu. Sama kayak mata uang. Mata uang kalau di Indonesia kan rupiah. Tapi yang familiar di seluruh dunia kan dolar. Itu kan bisa dikonversi. Seperti itulah analoginya. Berikutnya intensitas cahaya. Candela. Singkatannya C besar, D kecil. Jumlah zat, mol, sama amol. Nah, pada satuan SI itu ada juga penggunaan awalan. Halo, masih terdengarkan ya suara saya yang nggak putuskan ya. Oke. Ada awalan ini yang nanti bisa dilihat sendiri. Ada Atofem Topico Nano Mikro Millicenti tanpa awalan Kilomega Giga Tera Eksa. Itu masing-masing istilah ini mewakili sepuluh pangkat sesuatu. Sepuluh pangkat tiga itu kilo. Kayak satu kilogram itu adalah sepuluh pangkat tiga gram. Atau seribu gram. Contohnya ini ada di bawah. Untuk merakit PC-nya, Budi baru membeli SSD dengan kapasitas 256 GB. Yaitu 256 GB. Giga berarti sepuluh pangkat sembilan. Artinya 256 GB itu sama dengan 256 kali sepuluh pangkat sembilan byte. Gitu ya maksudnya. Kembalian uangnya dibelikan gula pasir dengan masa satu kilogram. Satu kilogram adalah seribu gram. Atau satu kali sepuluh pangkat tiga gram. Pahamlah sampai sini. Itu ya penggunaan kilo, mega, giga, tera, eksa. Yang terbesar eksa. Sejauh ini SSD atau hard disk tahu saya masih terabyte ya. Tidak tahu kalau eksa ini masih belum sepertinya. Entah mungkin tahun-tahun ke depan. Lanjut. Ada, sudah tahu ya ada dua besaran. Yaitu besaran pokok dan turunan. Nah masing-masing ini punya dimensi. Ini untuk informasi saja. Nanti seterusnya jarang dipakai dimensi ini. Dimensi ini adalah cara besaran-besaran tersusun oleh besaran pokok. Gunanya ya untuk mendapatkan, untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Atau untuk mendapatkan besaran lain. Seperti itu. Ini lambangnya. Ini masing-masing sudah ada. Untuk tujuh yang pertama ini adalah untuk besaran pokok ya. Tadi ingat besaran pokok ada tujuh. Minggu depan harus apalah. Apa aja nanti suatu waktu tak tanyai. Coba sebutkan besaran pokok. Tidak harus urut. Yang penting apa SMP jiwa tadi apa aja. Beserta satuannya. Yang penting apel itu besarannya apa, satuannya apa. Di sini dimensinya ini saya tuliskan. Dimensinya L besar. Ada kurung siku-nya ya. Kurung siku. Untuk menyatakan dimensi. Dimensinya masa, M, waktu, T, dan seterusnya. Untuk besaran turunan. Ada banyak ya. Tidak saya tuliskan semua. Nanti bisa kalian cari yang lain. Kalian tuliskan sendiri di sini. Yang saya tuliskan hanya luas. Luas itu kan panjang x lebar. Panjang dan lebar itu masing-masing kan besaran panjang. Jadi L x L. Jadinya kan L kuadrat. Gitu loh sebenarnya. Volume kan panjang x lebar x tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Itu sama-sama berbesaran panjang. Jadi dimensinya L x L x L. Yaitu L pangkat tiga dan seterusnya. Coba cari yang lain. Ada sumber lain. Banyak bisa untuk menyisitabel ini. Terakhir, pengukuran. Tahu ya pengukuran itu penting. Ya jelas. Karena untuk membandingkan, untuk memperoleh juara. Tadi kan ya yang juara satu dapat emas itu adalah yang nilai angkatannya paling besar daripada yang lain. Untuk mengetahui paling besarnya pasti harus diukur. Ukurannya bisa pakai timbangan atau neraca dan sebagainya. Pengukuran pada dasarnya adalah pembandingkan nilai besaran fisika yang dimiliki benda dengan nilai besaran fisika dengan alat ukur yang sesuai. Dalam setiap pengukuran diperlukan alat ukur yang sesuai. Contohnya, untuk mengukur besaran panjang, memerlukan alat ukur panjang. Untuk besaran masa, memerlukan alat ukur masa dan seterusnya. Contohnya, alat ukur panjang, contohnya adalah mistar. Mistar itu penggaris, bukan mistar gawan. Penggaris di sini maksudnya untuk mengukur panjang, penggaris yang kaku 30 cm atau 50 cm atau 1 meter. Atau bisa mistar yang tukang jahit itu kan ada yang puanjang itu biasanya mengukur lingkar kepala, lingkar leher, lingkar pinggang itu juga bisa untuk mengukur panjang. Terus ada juga jangka sorong mikrometer sekrup itu untuk alat ukur panjang benda. Yang bendanya susah diukur dengan mistar. Nanti akan kita pelajari mengukur panjang pakai mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Ini harus kalian pelajari karena nanti di produktif, mata pelajaran produktif, pasti ada untuk mengukur-ngukur itu. Terus alat ukur masa adalah neraca atau timbangan. Bisa timbangan analog, digital, yang pakai timbangan kodok biasanya itu untuk nimbang beras di Melijau itu biasanya pakai neraca dua lengan, kalau tidak salah apa namanya, timbangan kodok sih populernya itu. Alat ukur waktu misalnya, arloji, jam dinding, stopwatch. Alat ukur kelajuan misalnya speedometer yang di motor kalian atau mobil, itu speedometer untuk mengukur kelajuan, bukan kecepatan, beda ya kalau di fisika kelajuan sama kecepatan. Terus terkait bagaimana caranya mengukur masing-masing, nanti jelaskan pertemuan berikutnya. Ini mungkin saya kasih modul lagi atau mungkin video. Oke, itu tahu ya untuk mengukur kalian, mungkin sudah pernah mengukur tinggi badan pakai meteran, atau ada alat ukurnya sendiri ya kalau tinggi badan biasanya di posi andu itu ada. Untuk mengukur masa badan kalian juga mungkin kalian punya timbangan badan di rumah, atau kalau mau nimbang beras bisa ke toko kelontong di tegat rumah, bu beli beras satu kilo tolong timbangkan. Seperti itu kadang. Oke, untuk hari ini penjelasan materinya itu, ya nanti kalian baca lagi modulnya, gak apa-apa. Terus tugas kalian adalah mengerjakan LKPD ini, yang di poin F ini ya, yang saya merah ini. Dengan alat ukur yang kalian punya, ukurlah satu benda yang bisa diukur. Terserah mau pakai mistar, neraca, stopboard, speedometer, terserah kalian mau mengukur berapa besaran. Yang penting kalian catat besarannya apa, termasuk besaran pokok atau turunan, nilainya berapa, satuannya apa, dan jangan lupa lampirkan fotonya. Contoh, saya mau mengukur besaran tinggi badan. Tinggi itu kan masuk besaran panjang ya, berarti masuk besaran pokok. Nilainya 168, satuannya sentimeter. Kamu foto, kamu foto tampilan mistarmu yang mengukur tinggimu sebesar berapa tadi, 168 sentimeter misalkan gitu. Misalkan timbangan, beli beras, bu, beli beras 1 kilo, si ibu tak foto, nah itu boleh, kayak gitu. Kamu catat ya, besaran apa, nilainya berapa, satuannya apa. Pengumpulannya, karena nggak ada Google Classroom, sementara ini, langsung ke WA saya. Jadi kalian ketikkan aja di WA, nggak apa-apa. Pak, besaran yang saya ukur, tinggi badan, nilainya ini, satuannya ini, lampirkan foto, kirim ke WA saya. Paham ya sejauh ini ya, mungkin nanti kalau belum paham bisa WA. Oke, cukup untuk itu aja hari ini. Saya akhiri Zoom-nya. Kurang lebihnya mohon maaf, lanjut di WA Group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei!